Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Ini adalah biji salak ubi ungu Terbuat dari ubi ungu dan tapioca Jadi bukan dari biji salak seperti namanya Bahan dan caranya mudah Simak terus video ini hingga selesai Secukupnya ubi ungu Jadi ini sudah kita rebus kemudian kupas Selanjutnya kita haluskan pakai garpu Dapat juga pakai anak ulekan Pakai sendok dan lain-lain Pokoknya apapun yang penting praktis Jika seperti ini gak usah dipakai Sisihkan rasanya pasti pahit Setelah cukup halus Masukkan 3 sendok makan gula Sejumput garam dan 50 ml air Aduk hingga semua tercampur rata Selanjutnya masukkan 12 sendok makan tapioca Mudah untuk menambahkan lagi Makin banyak tapioca makin kenyal Seperti ini masih kurang Jadi kita tambahkan 2 sendok makan tapioca lagi Cukup seperti ini Selanjutnya kita bentuk bulan-bulan Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini Selanjutnya didihkan secukupnya air Setelah air mendidih Masukkan biji selak Yang sudah kita bulat-bulatkan tadi Aduk secara berkala Masukkan 1 lemar daun pandan Setelah mendidih agak lama Masukkan 8 sendok makan gula pasir Ini opsional jadi kita akan tambahkan Larutan tapioca agar kuah lebih kental 2 sendok makan tapioca dan secukupnya air Kecilkan api Masukkan secara perlahan Aduk terus hingga larutan tapioca ini tercampur rata Dirasa cukup Matikan kompor Selanjutnya kita akan buat kuah santan 200 ml air 130 ml santan instan Aduk terus hingga santan mendidih 3 sendok makan gula dan sejumput garam Masukkan 1 lay daun pandan Agar lebih kental Masukkan larutan tapioca Yaitu terdiri dari 2 sendok makan tapioca Dan secukupnya air Cukup seperti ini Selanjutnya matikan kompor Sampai disini dulu video kolak Atau bubur candil biji salak ini Di lain waktu kita akan buat yang lebih praktis Ala mama Semoga resep ini bermanfaat bagi kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya